Sosok perempuan yang sepertinya ditepuk Sosok kitab itu semakin dekat Berarti sosok perempuan ini yang paling dominan mengganggu di vila ini Dan Ananda, Frisley, serta Fasya Masih berusaha sekuat tenaga melakukan penelusuran malam ini demi menguak cerita mistis yang ada Hingga kini kami seperti diantarkan pada bagian ruang tamu vila Setelah energi Frisley kuat bertabrakan dengan sosok astral yang kami jumpai di awal penelusuran Ini sosok yang tadi di depan itu kita lihat ya Jujur ya kalau misalnya kalian bisa melihat tempat ini seolah-olah memang masih aktif Dan mereka mengisi tempat-tempat ini seolah-olah mereka sedang menonton kita Ada sosok perempuan sedang duduk Dan di sini ada sosok hitam kurus seperti terbakar Tapi ini pasangannya atau tidak ya kak? Berarti tidak ada urusan Dan sosok perempuan ini gak ada komunikasi apapun Tapi sosoknya memang dengan rambut yang ikal turun ke bawah Memakai baju seperti baju tidur Zaman dulu warna putih dengan ikatan di tangannya Dan dia terus-terusan hanya menunjuk ke arah sana Ke arah ruangan yang ini kak Frisley Iya Ruangan kamar di lantai bawah yang dekat dengan pohon ini Ternyata menjadi wujud gambaran Dan Ananda dapatkan ketika berada di lantai atas Saat berkomunikasi dengan salah satu sosok astral penunggu rumah Kini dan mencoba bernegosiasi mewujudkan harapan warga sekitar serta pemilik Agar villa tak lagi diganggu oleh para penunggu dan mereka dapat hidup berdampingan dengan damai Terima kasih telah menonton!